Seorang ibu rela keliling jual sandal demi beli beras untuk anaknya yang sakit. Seorang laki-laki membagikan peristiwa yang tak terduga di alaminya saat itu membuat warganet ternyuh. Pasalnya, dia tak sengaja bertemu dengan ibu-ibu yang rela berjualan sandal berkeliling kampung demi membeli beras untuk anaknya yang sedang sakit. Kisah itu diunggah melalui video di akun jejaring media sosial TikTok Sadbo Iskediri pada Sabtu 22 Januari 2022 dan menjadi perbincangan warganet. Rekaman video memperlihatkan nenek sang laki-laki berdiri di teras depan rumah. Rupanya, sang nenek usai bertemu dengan seorang ibu yang datang ke rumah dan menawarkan dagangannya. Wanita itu menjual sandal seharga Rp35.000 untuk membeli beras sebanyak 3 kg. Beras itu nantinya akan digunakan sebagai makanan berkat untuk acara doa bersama anaknya yang sedang sakit. Mengetahui hal malang tersebut, sang nenek pun lantas memanggil cucu laki-lakinya untuk membeli sandal tersebut. Akan tetapi, saat hendak membeli sandal itu si ibu justru telah pergi meninggalkan rumahnya. Tak mau melewatkan kesempatan untuk membantu orang lain, laki-laki itu pun mengejar sang ibu. Aksi pria mengikuti sang ibu tersebut membuat wanita itu terharu. Pemuda itu lalu membeli sandal seharga Rp35.000. Si ibu yang masih tak menyangka pemuda di depannya rela mengejar dan mengikuti dirinya untuk membantunya pun berkali-kali mengucapkan terima kasih. Saking bersyukurnya, wanita tersebut sampai menunduk dan menyentuh kaki laki-laki tersebut. Pemuda itu pun sampai kaget dibuatnya. Singkat cerita, si ibu pergi berlalu usai mengucapkan syukur dan berterima kasih kembali ke pria itu. Pemuda itu pun memakai sandal tersebut dan tak lupa memberikan doa untuk sang ibu serta anaknya. Video kisah yang membuat wargane ternyuh itu pun telah ditonton hingga lebih dari 3,6 juta kali saat berita ini disusun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!